Duh pada penasaran kan Anor nangis kenapa? Makanya liat ya. Web series Kilau Aksara, gimana ceritanya? Linknya klik di Maria. Awalnya bisa cinta, bisa sayang, bisa jadi pemimpin imam. Awalnya belum cinta. Awalnya belum cinta. Lo mau kawinin aja? Lo mau kawinin aja? Enggak kenal kan gak sayang, gak sayang gak akan cinta, sayang dulu. Oh my god. Abis lama-lama cinta. Dulu Kak Habib tuh kaku banget tau. Dulu pas awal-awal nikah tuh kayak kayak gue salah nikah nih. Soalnya kan kaku banget, serius banget gitu. Kan aku kenal dari lama, 2011. Jadi Habib tuh lebih deket sama-sama artis lebih duluan gitu. Kalo ngomong gitu, Bip kok aku gak ada jodoh ya gitu kan. Dulu kan masih begitu. Oh belum berhijab dulu. Oh mikir belum ada jodohnya gitu. Benerin aja dulu. Lu kayak Tarzan. Atau dia. Pertama kali yang ngatain aku Tarzan ya Habib. Terus Bip ada sih banyak Bip yang mau cuman gak ada yang bener. Nalonnya aja gak bener. Ya Allah aku bilang to the point amat. Ada tamparan banget ya. Iya tapi aku dulu. Gak benernya dalam pakaiannya. Oh berpakaian. Iya cara berpakaian. Cara maksudnya lanje-lanje kanan kiri gitu bercandaannya gitu. Jadi kayak pada saat hijrah pertama kali ya emang inget Habib gitu ya. Kayak kenapa dulu aku malah marah ya digituin. Malah gak terima. Malah kayak apaan sih gitu. Pada saat hijrah tuh malah kayak malu baru sadar setelah sekian lama gitu. Baru oh iya ya. Baru ngeh ya omongan Habib bener juga nih gitu. Tapi ada hubungannya gak sih Bip? Ketika Habib menetapkan hati sama kakak aku tuh karena satu nilai plus dari hijrahnya yang karena lebih baik. Atau mungkin ada poin-poin lain. Semuanya itu kan udah takdir dari Allah. Iya. Jadi pas hijrah Alhamdulillah dan jalannya juga udah begitu. Jadi semuanya sekali lagi. Cinta itu berdasarkan pandangan. Iya. Ketika wanita sudah bisa menjaga uratnya dengan baik cintanya kan bertambah. Aku mau nanya nih Bip. Kan kan Kak Kartika nih udah penampilannya udah berhijak. Kapan Habib gimana nih? Tambah tangkapannya Masya Allah. Berarti hidayah itu Allah kasih sama siapapun yang Allah kendakin. Iya. Jadi gak usah takut. Siapapun manusia kalau Allah mau kendakin dapat hidayah mudah. Tapi ingat hidayah itu mahal. Jangan sampai hidayahnya lepas. Hidayah itu harus betul dipegang dengan kuat. Karena mau orang ngomong apanya cuek aja. Gak peduli. Orang itu siapa? Kenapa? Karena orang kalau ngomong kan bisa baik, bisa buruk. Betul. Kita gak tau siapa orangnya. Kalau orang sudah niat istri koma, apapun kata orang tinggalin. Yang bener adalah ngikutin orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang deket sama Allah. Udah. Kunci disitu. Siapapun dia mau ngomong apapun di media sosial cuekin. Gak peduli. Jadi enjoy aja sama media sosial. Karena orang kalau mau sukses adalah mereka yang melihat kebaikan bukan keburukan. Paham gak? Paham. Baikannya tuh bukan keburukan. Dan juga ada satu hal yang harus kita pahamin. Yang namanya hidup ini gak semua di luar sana baik sama kita, care sama kita. Dan juga yang namanya proses hijrah. Itu ada prosesnya gak mudah dengan balikin tangan. Awalnya dia nutup-nutup dulu ya Alhamdulillah. Jangan disuruh syari, syari kan sulit. Iya betul. Ketutupnya kan dari atas sampe bawah yang betul-betul ketutup. Itu mungkin yang tadi aku bilang gitu. Habib tuh di luar memang adalah sesuatu seorang guru. Di rumah pasti adalah sesuatu seorang imam buat kita di rumah. Tapi Alhamdulillahnya Habib ini gak pernah menuntut aku untuk menjadi sesuatu yang tidak aku nyaman. Iya. Jadi selalu memberikan aku waktu, proses dan memang gak. Habib selalu bilang kalau kamu udah bersyari, Masya Allah bagus. Kemarin kan yang saya lihat ini kan langsung syari. Saya bilang yakin syari dulu. Langsung syari maksudnya. Oh malah Habib yang nanya. Iya. Ya yakin. Karena kan prosesnya kan kalau disyari udah gak boleh pake celana. Itu sesuai dengan syariat. Menutup. Dulur sampe ke bawah. Tapi ditanyain pada asal itu yakin gak gitu. Karena kalau ada apa-apa jangan sampai nanti kamu mundur lagi gitu. Jadi lebih baik kamu bertahap tapi kamu gak naik turun gitu. Konsisten. Pelan tapi naik. Daripada kamu cepet tapi ya itu pada saat itu diajarin lagi batasan mahrum. Diajarin lagi untuk hal-hal yang menurut aku tuh emang aku butuh proses gitu. Jadi buat aku terima kasih banyak. Udah memberikan aku waktu dan kesempatan buat berproses untuk lebih baik. terus bonesin, gak lama lagi ber commonly ‒ ada di belakang yang Gemara. Tepuk tangan saya. Tepuk tangan apa ya. Nigga git disumber. Tepuk tangan. Tepuk tangan 5. guy-八ian kali. Terima kasih.